Intro 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 Di tengah konflik panasan dengan Doni Sudrajat yang tak kunjung beredar, ayah Handa almarhum Bibi Andrian Syah Haji Faisal juga diadapkan pada persatruannya dengan pendagdut Tiara Marlin Melalui kuasa hukumnya, Tiara Marlin berencana akan menggugat akte kelahiran Galaskar dan sebagai orang terdepan yang akan melindungi cucu tercinta Haji Faisal secara terang-terangan mengungkap bahwa dirinya tidak habis pikir dengan langkah yang diambil Tiara Marlin dan kuasa hukumnya menurutnya tidak ada yang salah dengan akte kelahiran sang cucu dan yang terpenting, mengapa hal tersebut harus menjadi persoalan yang diumbar ke hadapan publik lantas, benarkah Haji Faisal tidak akan tinggal diam atas langkah yang akan diambil Tiara Marlin untuk menggugat akte kelahiran Galaskar selamat menikmati kenapa harus sampai begitu banget ya itu saya saya rasa sudah tidak pantas itu sudah terlalu jauh itu sudah banyak banget ya mungkin ya para netizen yang akan menjawab keserakatan yang akan menilai saya juga saya tidak tahu masalah akte kelahiran itu kenapa diubat tentang apanya diubat saya tidak tahu akte kelahirannya itu maksudnya kenapa akte kelahirannya? akte kelahirannya kan tidak sahaja yang saya tidak faham di situ akte kelahirannya kenapa digugat akte kelahirannya? apa yang salah di akte kelahirannya? saya tidak tahu bagaimana saya menjawabnya? saya sebut kesalahan akte kelahiran itu di mana? saya tidak tahu masalah nanti itu panjang lagi saya kurang faham di mana letak kesalahan akte kelahirannya itu akte kelahirannya itu kan ya sesuai dengan apa yang tertulis di situ karena waktunya gitu kemunculan tiara Marlin seperti bola api panas yang berputar di kehidupan keluarga Haji Faizal komentar buruknya mengenai mendiang Fadesa Angel tak pelak memancing amarah para sahabat Ammar Humah seperti Emma Waroka Emma yang tak terima Fadesa di fitnah sedemikian rupa akhirnya melaporkan tiara Marlin ke pihak kepolisian bersama selebgram Marisa Ica Emma Waroka ingin mencari keadilan untuk mendiang sahabatnya itu laporan ini pun dibuat atas dukungan dari keluarga mendiang Bibi Andrian Shah terutama Bapak Haji Faizal update terbarunya adalah sudah dipanggil LP1 nya sudah dan sudah dipanggil kemarin hari apa sih kemarin itu Jumat ya Jumat pagian ya terus panggilan pertama lalu tapi tidak memenuhi panggilan tersebut tapi langsung ke cyber intinya saya melaporkan itu bukan tanpa dasar tapi saya ingin menegangkan keadilan dan betul-betul membersihkan nama baik sahabat-sahabat saya yang sudah meninggal saya mengenai permasalahan Mbak Emma dengan Mbak Tiara Marlin tolong Mbak Tiara Marlin kemarin sudah dapat panggilan pertama tapi tidak hadir malah membuat laporan balik itu saksa saja dia berat membuat laporan seperti contoh laporan saya sama Medina Zain saya membuat laporan saya ingin membuat laporan saksa saja nanti yang menilai nanti kita bisa lihat nanti mana yang betah mana yang salah kalau seandainya saya dibutuhkan untuk sesuatu hal saya siap sebenarnya seharusnya kan saya yang melaporkan cuman kan mengingat kesibukan saya atau hal lain yang saya tidak ingin lapor-lapor juga ternyata ada pihak daripada teman almarhum ingin melaporkan tentu saya selaku orang tua daripada atau mertua dari pihak yang dilaporkan tentu saya mendukung agar apa ya apa yang disampaikan itu ada pertanggung jawabannya itu itu apanya saya yang mau dilaporkan saya salah apa saya hanya mendukung orang yang melaporkan tentang menantu saya saya dukung lah kan baik itu kan saya merasa apa yang disampaikan itu tidak benar menurut saya dilaporkan oleh pihak teman daripada anak saya ya saya dukung lah malah saya saya support lah laporan dia sejauh hal itu dia tidak merecoki permasalahan ini atau dia mendukung kepada sesuatu penegakan keadilan dan kebenaran itu bagi saya sah-sah saja artinya kalian sendiri kan bisa melihatnya apa yang dilakukan apa yang digaungkan oleh seseorang tentang almarhum menantu saya itu kan kalau kita dengar kan memang tidak enak telinga kita mendengar kalau kita telak-ah kan tidak baik ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan kemudian dia laporkan tentu saya selaku pihak mertua tentu memang tidak ingin ya hal-hal yang tidak benar itu menurut saya diangkat ke publik terombang aming dalam pusaran masalah yang tak kunjung usai tak pelak membuat Haji Faisal dan pihak keluarga terheran-heran terhadap para pihak yang mengusik keterangan keluarga terutama Gala Sky iya sebelum Tiara Marlin muncul ke media dan berencana menggugat akte kelahiran Gala Sky Dodi Sudrajet yang tak lain adalah kakek dari Gala Sky serta ayah Handa Alpar Huma Vanessa Angel juga tak henti-hentinya melakukan berbagai upaya untuk mengusik keterangan keluarga Haji Faisal dalam hal mengurus Gala hingga sempat menggandeng Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum yang dia inginkan sih ya itu tadi dia sampaikan pemulihan nama bayi ya satu terus kedua tidak dibatasi ruang untuk bisa bertemu untuk melepas rindu dengan Gala dan itu pun yang kemarin saya sampaikan sama Pak Faisal dan Pak Faisal juga menyetujui sepakat bahwa biar bagaimanapun Pak Dodi itu kakeknya gak mungkin saya mau memutus silaturahmi atau menghala-hala jadi intinya sih sebenarnya kalau saya lihat ini lebih kepada miskomunikasi yang berkepanjangan saya punya surat kuasa itu bukan untuk membela Pak Dodi membabi buta karena perlu digarisbawahi tidak 100% Pak Dodi salah dan tidak 100% juga Pak Faisal benar artinya kemarin saya mencoba membuat satu formulasi dimana saya minta mereka berdua bicara untuk kepentingan Gala bukan mengikuti ego, gengsi, atau kata orang atau bisikan-bisikan orang supaya bisa sama-sama duduk ini buat Gala sama-sama bermaaf-maafan selain turut memperjuangkan hak asu dan hak perwalian atas Gala Dodi Sudraja juga terang-terangan mengakui keberatannya atas donasi rumah untuk Gala yang nominalnya mencapai 2,8 miliar rupiah yang bahkan membuat laporan polisi terkait donasi tersebut hal itu tak pelak menyeret nama selebgram Marisa Ica yang menjadi pencetus ide tersebut Marisa Ica pun akhirnya dipanggil oleh kementerian sosial yang menanyakan terkait dana miliaran rupiah yang konon kabarnya masuk ke dalam rekening Marisa Ica pribadi Sebenarnya kan KMSOS itu tidak mengetahui bahwa donasi itu sudah saya tutup sudah lama sekali sebelum pembelian rumah saya hanya membuka donasi kalau nggak salah maksimal itu 3 minggu saya sudah menutup donasi donasi yang ada 2,8 miliar banyak pertanyaan kenapa kok donasi tiba-tiba jadi 2,4 miliar karena mungkin teman-teman juga pada tahu kan ada donasi yang diberikan Mas Tom Mas Tom itu membuat penggalangan dana menjual buku lalu laku 400 juta setelah itu dimasukkanlah satu tempat yayasan bisa bersama Gala nah setelah itu kan sudah jadi 2,8 saya berpikir kalau saya pakai semua Gala kan kedepannya perlu pendidikan Gala kedepannya perlu kebutuhan bayar listrik, bayar untuk susternya minum susu dan sekolah maka dari itu 400 nya saya tinggalkan karena saya maunya memang yang akadnya untuk donasi saja yang 2,4 miliar nah kekurangannya saya bantu carikan lagi saya ngobrol ke teman-teman dan Pak Faisal juga mau bantu Bu Anggi mau bantu sisanya kita backup sendiri gitu yang 400 nya tetap saya tinggalkan di yayasan kalau sih Marisa itu niatnya ikhlas, tulus, ikhlas nah bagi saya sih bolehlah dihacung-hacung jempol dah ya dia tujuannya baik terus kalau dia dipanggil sekarang oleh Kemensos itu hanya untuk mengklarifikasi mengklarifikasi seperti apa? tentu Kemensos ingin tahu kalau soal dana donasi ini dilaporkan serasa-rasa nggak yakin kenapa? karena pihak yang melaporkan ini mungkin Mbak tau ya siapa pihak mana yang melaporkannya ini kan terhubung dengan nejatimim piatu jadi kok dilaporkan ada apa? ada persoalan apa? setelah ini kan nanti saya sudah berencana untuk datang ke Kemensos dan juga kan sebelum adanya saya membuat ini rumah galah saya kan juga ada beberapa yang saya suka bantu untuk masjid-masjid donasi saya juga mau memberitahu ke masyarakat begini loh caranya untuk supaya kalau kita membuat donasi supaya jadi ada izinnya gitu terus mau saya sampaikan juga kalau misalkan yang ada pidananya mungkin ada dan bisa kalau peruntukannya tidak dijalankan atau mungkin pada saat pemeriksaan bukan pemeriksaan ya pada saat klarifikasi seperti tadi saya tidak bisa memberikan bukti-bukti mutasi yang saya berikan ternyata ada dana yang dialirkan ke rekening pribadi saya atau saya gunakan untuk tujuannya rumah ternyata saya belikan sesuatu yang tidak baik gitu itu mungkin bisa menjadi ada unsur pidana sejauh ini saya optimis sejauh ini saya optimis sejauh ini saya optimis kan tidak ada persoalan di situ kenapa sih kurang masih ikhlas kok kan saya tidak ujuk-ujuk bujuk-ujuk seseorang itu kan tidak kan sampai sejauh ini tidak ada tidak ada saya menemukan atau mendapatkan satu orang pun yang menyesal memasukkan uang ke dalam sampai sekarang belum ada saya mendapatkan belum ada yang komplain malahan kalau begitu Pak Haji saya bikin lagi saya mau nyumbang lagi lebih gede lagi katanya payangkan aja kan Pak Aris kecewa tentu kamu harus menanyakannya kepada Pak Aris namun demikian saya berpikirannya saya menerka menurut saya mungkin apa yang dilaporkan oleh pihak sana kepada Pak Aris mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia temui di sini sehingga bertolak belakang sehingga bertolak belakang dengan bertolak belakang tentang sesuatu laporan itu tentu pihak apa komunitas tanah tentu merasa kecewa merasa apa ya merasa dia tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan itu tentu dia itulah yang membuat dia merasa merasa kecewa itu terima kasih 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 permasalahan permasalahan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat seperti benang kusut yang sulit dicari jalan keluarnya sidang lanjutan gugatan Faisal terhadap Dodi terkait perwalian Galeskai ternyata juga tak bisa menyelesaikan masalah yang ada sidang yang digelar di pengadilan agama Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2022 ternyata harus berakhir tidak sesuai harapan beragendakan mediasi kepada kedua belah pihak sayang titik terang sama sekali tidak ditemukan pasalnya baik pihak Dodi maupun Haji Faisal sama-sama ingin mendapatkan hak perwalian secara utuh kekecewaan lagi-lagi dirasakan Haji Faisal karena gagal bertemu dengan Dodi Agenda sidang pertama tadi adalah mediasi mediasi dilakukan sudah dua kali ini yang kedua dan tadi mediasinya gagal tidak tercapai itu jadi kalau mediasi secara resmi sudah gagal Hai dan kita akan melakukan kesepakatan perdamaian di luar sidang dan sidang tetap berjalan itu agenda yang pertama agenda yang kedua adalah telah dibacakan gugatan dalam permasalahan ini jadi masalah perwalian dan hadonah dan penetapan seperti itu ya kita ingin persoalan ini selesai secara kekeluargaan tidak ingin kita berlarut-larut ya kita memikirkan demi kepentingan anak cucu juga pada depan itu aja kalau dapat secara kekeluargaan tentu lebih baik memang secara hukum sidang mediasi Dodi dan Haji Faisal sudah dinyatakan gagal namun pihak Faisal masih mengharapkan adanya titik temu dari permasalahan ini yaitu dengan mengadakan mediasi di luar persidangan sayang keinginan itu pun tampaknya sulit untuk terjadi Dodi yang diwakili oleh kuasa hukumnya ternyata masih bersikeras meminta hak perwalian jatuh ke tangannya sementara hak asu jatuh ke tangan Haji Faisal lantas apakah yang membuat Dodi begitu bersikeras ingin mendapatkan hak perwalian galaskan Bagaimana sih, karena kayak saya bilang tadi ini kan ada jangka waktu kita juga rencana mau syarat-menyurat juga gitu makanya butuh waktu lebih gitu loh apa pengennya Pak Faisal, apa juga pengen Pak Dodi karena bagaimanapun mereka pake gitu loh sama-sama punya apa ya, punya kuenangan, punya hak gitu loh cuman kembali lagi kita kan nanti kesepakatan kita tercapai biar majelis hakim yang menurutkan siapa yang layak mengasuh atau untuk perwalian jatuh lah seperti itu tapi bagaimanapun dia pakenya gitu loh dia punya hak gitu loh untuk mengasuh galak kayak gitu jadi kan sudah kami tunjukkan kepada pihak penggugan kalau memang kita sudah menawarkan perdamaian seperti itu konsep yang berjata kita sudah menawarkan tinggal nunggu balasan dari pihak mereka sebenarnya yang kau pengen dari pihak ini itu itu perwalian di kita asuh Pak Faisal sampai tidak mendukung kita asuh dilakukan bersaksi secara bersama-sama untuk peningan galak masakan lalu untuk asli itu bisa dilakukan bersama-sama tetapi untuk perwalian hanya satu pihak sebenarnya cuma penyelesaian, Mbak ini kan sudah diatur di dalam PP no.19 kalau saya nggak salah ya PP no.16 tahun 2019 tentang tata tertib atau persyaratan perwalian Pak Dodi dan Pak Faisal mempunyai hak untuk mengajukan perwalian bagaimana keluarga, kodara, orang lain bahkan badan hukum mempunyai hak untuk mengajukan perwalian jadi bukan masalah tentang bersikras tentang memperjuangkan hak dari Pak Dodi bagaimana entah berapa episode lagi yang harus diluati untuk membuat Dodi Sudraja dan Faisal kembali berdamai dan tak meributkan prihal hak perwalian dan hak asuh atas segala sepertinya masyarakat pun sudah semakin jengah dengan tingkah Dodi namun bagaimanapun rumitnya persetuan mereka semoga Dodi Sudraja dan Faisal bisa berdamai layaknya seorang besan selamat menikmati